Terima kasih untuk Pak Gubernur Papua yang memberikan kepercayaan kepada saya Dan yang kedua, ucapan terima kasih kepada masyarakat Lani Jaya Karena berkat-berkat perubahan mereka, saya ada di sini, di provinsi Saya pikir ini kerja-kerja juga untuk mereka Karena itu, pertama, saya pikir dinas pendidikan ini, pendidikan itu masalah yang berat Semua kita tahu, semua kita tahu bersama-sama bahwa dinas pendidikan itu masalah yang berat Karena itu, sapi kita akan binaikan satu-satu Nah, ada beberapa hal yang kita binaikan Pertama itu memang di SDM Seluruh dinas provinsi ini kan hanya perpanjangan tangan dari pusat Karena itu, kita hanya mengkoordinasi seluruh kabupaten Tetapi hari ini yang kita dapat masalah Permasalahan SDM paling besar itu ada di dinas pendidikan Masalah guru, apa saja Masalah guru itu paling, tapi juga masalah aparat pendidik Itu yang kita mau rapikan Saya akan cek salah satu, pertama yang kita lakukan itu Saya akan cari tahu dulu seluruh permasalahan yang terjadi di seluruh Papua, di dinas pendidikan Apa yang sebenarnya masalah terjadi, itu yang pertama Kita dengar di mana-mana tentara mengajar di perbatasan Polisi pergi ngajar Ini sebenarnya nih, guru-guru harus malu Karena pekerjaan guru-guru itu sudah diambil oleh aparat TNI dalam Polri Begitu Ini pekerjaan besar sekali untuk kita Karena itu sekali lagi kita harus kasih apresiasi untuk teman-teman TNI dalam Polri Tetapi ke depan, ini sebagai satu cambukan yang besar bagi seluruh Aparat pendidikan yang ada di proses Papua Kali mengajar di perbatasan lah, mengajar di mana-mana Ini saya pikir pekerjaan berat Yang jelas pasti itu ada di kekurangan guru Hari ini semua orang masih bicara tentang sarana dan prasarana Kalau 10 urutan besar kita susun ke bawah 10 urutan besar Maka masalah pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, ke enam, ke tu Hanya masih bicara tentang sarana dan prasarana Kekurangan guru, kekurangan ruang kelas Kekurangan meja kursi, kekurangan buku-buku Hanya kekurangan rumah guru, masih putar-putar di situ saja Sedangkan masalah ke-10, ke-11 Itu baru bicara-bicara tentang akademik Prestasi yang berkurang Ini masalahnya, masa sih Masa Papua yang tadi Pak Gubernur belan 3 juta itu Tiap tahun kita hanya bicara tentang kekurangan prasarana Apa yang harus saya lakukan? Pertama kita harus pastikan Dalam 2 bulan atau 3 bulan terakhir ini Kita pastikan perdasus tentang pendidikan harus selesai Karena di situ tuh jaminan tentang pendidikan ada di situ Tanggung jawab orang tua ada di mana Tanggung jawab stakeholder ada di mana Tanggung jawab pemerintah ada di mana Siapa yang berkewajiban hari ini tentang honor guru-guru? Hari ini masih ada kasus Ada guru-guru yang honornya 300 ribu Tapi ada yang 5 juta honornya Di Lani Jaya saya mantan dari Lani Jaya 5 juta Kenapa saya bisa berbedaan begitu? Apakah guru itu punya tugas berbeda? Itu yang sedang kita atur Karena itu saya pikir Perdasus pendidikan harus selesai Di Papua Itu yang kita harus lakukan